Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Nika Soleh Tuhan, bulan Desember, bulan perayaan Natal. Seluruh umat Kristiani di muka bumi ini sedang mempersiapkan diri dan menyambut perayaan Natal. Dan kita juga sedang mempersiapkan perayaan Natal di gereja kita, gereja CSS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga ikut ambil bagian tentunya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, terima kasih Tuhan syukur kami naikkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, Engkau memberkati kami. Dan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan sehingga kami boleh belajar lagi. Untuk kami lebih mengenal akan kebenaran-Mu, mengenal akan kau lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini tentunya kita, kebanyakan dari kita sedang mempersiapkan perayaan Natal, menyambut perayaan Natal. Dan kita sibuk dengan latihan-latihan. Ada yang ambil bagian persembahan pujian gerak dan tari. Ada juga yang drama mungkin, drama kontemporer, atau paduan suara. Semua sibuk. Sibuk untuk mempersiapkan diri tampil dalam perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perayaan Natal itu ada latihan-latihan. Kadang latihan itu terdiri dari beberapa orang, ada juga yang cepat menangkap lagu-lagu dan ada juga yang tidak cepat menangkap dalam latihan-latihan itu. Dan ada juga di bagian konsumsi, sibuk mempersiapkan diri. Menunya apa ya? Lemper. Lempernya pakai ayam apa pakai daging? Sibuk. Awas loh jangan sampai lempernya keasinan. Gak enak nanti. Masing-masing kita sudah memberikan, mencoba memberikan yang terbaik dalam perayaan Natal itu. Tetapi toh tentunya masih ada. Yang salah-salah lalu menjadi bahan guncingan. Eh si itu loh. Kuenya tawar rasanya. Lempernya cocok. Masakannya itu enak. Tapi esnya kurang enak. Gak ada rasa. Wow mulai nih. Mulai. Yang latihan gerak dan tari juga buat. Kamu sih tadi harusnya ke kanan dulu. Kamu ke kiri. Harusnya kepalanya goyang-goyang. Kamu goyang ke depan. Nah ya. Hal-hal yang kecil sebenarnya. Yang simple. Tetapi itu bisa menyulut menjadi besar. Di dalam tubuh Kristus sendiri. Kita buka bersama-sama di dalam kitab. Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat yang ke 20 dan ke 21. Demikian bunyinya. Dan bukan untuk mereka ini saja. Aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Bahwa engkau lah yang telah mengutus. Aku. Bapak dan anak adalah satu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema. Yaitu kesatuan umat Tuhan. Kalau kita. Tilik di dalam Injil Yohanes 17 ini. Tentunya. Perikupnya adalah doa Yesus. Untuk murid-muridnya. Murid-muridnya. Di awal tadi saya katakan. Kita sibuk dengan latihan konsumsi. Mempersiapkan menu-menu handalanya. Untuk dipersembahkan bagi. Jemaat yang terbaik. Bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Toh masih ada hal-hal yang. Meleset. Dan itu menjadi perbincangan. Dan itu kadang-kadang menjadi kritik. Tetapi kadang pula ada kritik itu. Yang kita belum bisa menerima. Saran-saran yang kita belum bisa menerima. Harusnya kita. Perayaan Natal itu kita nikmati. Dengan penuh sukacita. Nah. Bapak Ibu. Di dalam tubuh Kristus. Di dalam gereja. Di dalam gereja mula-mula pun. Masih ada yang namanya perpecahan. Karena perselisian. Karena ada perasaan-perasaan iri. Kadang ada perasaan-perasaan dengi. Kok dia cepatnya jadi WL. Aku kok lama ya. Aku disini sudah 20 tahun. Dia baru 3 tahun. Ada perasaan cemburu. Kok aku gak disuruh ya. Jadi aser. Kan aku senyumku manis. Nah. Ada mulai perasaan iri. Dalam diri kita. Di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 10 dan ke-11 bunyinya demikian. Bapak Ibu. Tetapi aku menesetkan kamu saudara-saudaraku. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita se-ia bersekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya. Supaya kamu erat. Bersatu. Dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku. Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu. Tentang kamu. Bahwa ada perselisian di antara kamu. Nah. Ternyata. Di dalam jemaat di Korintus. Ada perpecahan. Bukan saat ini saja gereja mengalami perpecahan. Karena hal-hal yang sepeleh mungkin. Tetapi zaman Rasul Paulus. Hal itu sudah terjadi. Lalu apakah murid Yesus yang berjumlahnya 12 orang. Tidak ada perpecahan. Tidak ada perasaan iri. Kita lihat bersama-sama di dalam Marko 9. Ayat 33 dan 34. Demikian bunyinya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin menjadi yang terbesar di antara sebelas temannya. Sampai-sampai ibunya memohon kepada Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Putranya disuruh diharapkan bisa duduk di sampingnya Tuhan Yesus. Nah kalau kita kembali melihat 12 murid Yesus lalu keberadaan jemaah di Korintus. Bukankah itu ada hal-hal yang tidak baik. Yang tidak harus kita contoh dan tidak harus kita lakukan di gereja. Di mana kita melayani. Perasaan iri. Perasaan dengki. Perasaan diabaikan. Itu akan menyulut suatu perpecahan di dalam gereja. Di dalam wadah gereja. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus sampai saat ini yang ada di surga tetap berdoa. Untuk Bapak Ibu Saudara sekarang juga untuk saya. Supaya apa? Supaya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita tidak mempunyai pikiran-pikiran yang jeles terhadap orang lain untuk menjadi dia lebih baik. Untuk dia lebih unggul. Untuk dia lebih ke depan. Tetapi bersama-sama kita dukung di dalam doa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di dalam tubuh gereja menjadikan tubuh gereja yang memberkati satu sama lain. Perayaan Natal dilakukan dengan penuh sukacita. Selesai perayaan Natal tetap ada damai sejahtera. Tetap ada kerukunan. Tidak ada lagi perpecahan di dalamnya. Karena perayaan Natal yang seharusnya menjadi sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita terlibat dalam paduan suara. Kita terlibat dalam gerak dan tari. Kita terlibat dalam drama kontemporer. Kita lakukan. Satu sama lain ada yang kurang pas. Tetapi kita yuk begini. Dengan lembut kita memberitahu supaya penampilan kita menjadi lebih baik. Dan semua itu bukan untuk kita. Tetapi untuk Tuhan yang dimuliakan. Yang sudah lahir ke bumi. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Saya berharap tentunya di dalam perayaan Natal di gereja kita masing-masing. Kita menemukan esensi dari perayaan Natal itu sendiri. Tentang kelahiran Tuhan. Dalam hidup kita yang setiap hari Tuhan lahir untuk memperbarui hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah perayaan Natal yang akan kami nikmati Tuhan. Kami menikmati dengan penuh sukacita. Dengan bahagia. Dengan damai yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Engkau lahir ke bumi ini Tuhan. Mempunyai visi dan misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kami yang tersesat. Jiwa-jiwa kami yang sara dengan dosa. Dan kami sungguh bersyukur atas kehadiranmu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami seterahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.